Kue Panada Kue Panada Oke Saya akan memberitahukan Beberapa bahan-bahannya Disini untuk Isi Panadanya kita menggunakan Ikan Cakala Fufu Dengan Cabai Cabai Merah dan Cabai Oren Ini disesuaikan aja Dengan selera Dengan daun Kemangi Disini juga Saya menggunakan bawang merah Bawang putih Jahe Sereh dan daun jeruk Dan tidak lupa juga Kita gunakan garam dan gula Untuk kulit Panadanya Saya menggunakan Tepung terigu biasa Sebanyak 1 kg Dan mentega Disini 150 gram Dan telur Disini saya menggunakan Kuning telurnya saja 4 butir Dan Susu cair Maaf maksud saya Susu kental manis 2 saset Dan gula pasir 100 gram Dan tidak lupa menggunakan Ragi Satu saset Dan air hangat 200 ml Oke Untuk pertama-tama Kita buat kulitnya Dulu ya Karena kita akan Diamkan dia kurang lebih Satu jam Jadi Untuk pertama Kita Beli lubang Di terigu Kita Masukkan Fernipa Susu kental manis Gula pasir Gula pasir Dan Kuning telur Kita Aduk 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 rata Dulu Lalu Kita tuang Dengan air hangat Sedikit-sedikit Untuk Untuk Airnya Kalau dikira-kira Masih Kurang air Boleh ditambah Ya Kalau Atau Sudah cukup Airnya Cukup ya Stop Jadi biar Adonannya tidak kelembekan Ataupun Tidak kekerasan Setelah kita aduk-aduk Udah menjadi seperti ini Oh ya Tadi air Saya taruh 200 ml ya Ternyata kurang Jadi saya tambah Jadi 250 ml ya Jadi Harus bisa Ukur-ukur Bahannya Jadi jangan kelembekan Dan jangan Kekurangan air Bila sudah begini Kita Adon dengan tangan Sini tangannya sudah bersih ya Saya sudah cuci Lalu Masukkan terigu Maaf Mentega Masukkan mentega Beras Gua Aduk Aduk Bila sudah Kalis Seperti ini Adonannya ya Lalu Kita Taruh di papan Jangan lupa Papan untuk menggelisah Kita gunakan Tepung terigu Supaya dia tidak lengket ya Karena kita Karena kita mau Ulenin lagi Disini Tiga tangan Sudah kata itu Lalu kita ulenin Sampai Sampai dia kalis Sampai dia kalis Ini sepertinya sudah mau kalis ya Ini Sudah 15 menit Sudah di tangan sudah tidak lengket Tandanya dia sudah kalis Sudah boleh ya Oke Karena dia sudah kalis Kita bulatkan dulu dia nya Lalu saya mau masukkan ke Baskom ini Jangan lupa Baskomnya dikasih Sedikit minyak Supaya nanti adonannya Tidak kering ya Ya Diratakan dulu Disini tidak saya cuci ya Ininya karena Masih dipakai Sampai Oke Kita masukkan adonannya Kedalam Baskom Lalu kita Tutup ya dengan plastik Wapping 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 Dengan plastik Wapping ya Nah ini sudah saya tutup ya Dengan plastik Wapping Lalu Saya tutup lagi Dengan kain serbet Kita diamkan dia Hingga Satu jam Hingga mengembang Dua kali lipat Baru kita bikin Kulit panadanya Oke Ini kita diamkan dulu ya Oke Untuk sementara kita menunggu Kulit panadanya mengembang Kita sekarang Goreng Ikannya ya Untuk isi Kulit panada Disini kita Bumbunya sudah kita haluskan semua ya Kita tunggu Sampai dia Harum Jangan lupa masukkan serai Daun jeruk Sodek-sodek Asli Dari Sampai Masih Dari Sampai selamat menikmati ikan cakalangnya gula dan jarang selamat menikmati 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 lalu saya masukkan ke dalam mahkok ya ingat ya daun jeruk sama serai nya jangan dimasukkan nanti ke kulit tanada enggak usah oke sekarang kita lihat adonan kulit pastelnya ya kulit panadanya lihat dia udah ngembang dua kali lipat nah sekarang kita tinju dia kita buang kita buang airnya sekarang kita taruh di papan ś kita buang airnya care dengan kayaknya kebesaran ya kita potong lagi kita mau bagi dia ya beberapa potong tapi di sini saya enggak timbang ya terserah kalau yang lain mau timbang silahkan boleh 50 gram atau 40 gram terserah di sini saya kira-kira aja ya dibulat-bulatkan begini lalu kita ambil loyang disini loyangnya sudah saya taburin dengan terigu kita taruh di sini betuknya jangan terlalu besar-besar banget karena nanti digorengnya dia akan mengembang lagi jadi kira-kira segini cukup dah nanti kalau sudah banyak kita tutup kita diamkan lagi selama 15 menit hai 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 sekarang kita bulatkan dulu oke setelah kita bulat-bulatkan seperti ini lalu kita tutup kita diamkan lagi dia selama 15 menit ini tunggu 15 menit ya oke ini sudah 15 menit udah mengembang sekarang kita isi ya kita isi dengan ikan cak kalang kufu sini saya ambil satu bulat-bulatkan lalu giling ikan cak kalang kufu sini lalu kita rapetkan ini memang saya tidak langsung itu ya jangan dulu tadi seperti mau diamkan lagi dia 15 menit kita ambil lagi jadi buat seperti ini sampai dia penuh terus diamkan dia 15 menit ya oke ini panadanya sudah 15 menit lalu kita panaskan minyak minyaknya agak banyak ya jangan terlalu sedikit supaya dia mengambang terus dengan api yang kecil jangan terlalu besar lalu jangan terlalu panas-panas sekali karena nanti dia bisa cepat matang tapi di dalamnya masih mentah lalu kita perintil perintil tekan-tekan gitu ya pakai jari jari jempol dengan jari teluncuk tekan-tekan 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 kayak gini ya jadinya seperti ini oke kita masukkan ya jangan di bulak-balik ya bulak-baliknya cukup sekali supaya tidak terlalu banyak makan minyak nanti panadanya pecat lagi tekan-tekan tekan-tekan sampai udah rapet lalu kita pecat lagi dengan jari jempol teluncuk seperti ini kita masukkan kalau bisa gorengnya jangan banyak-banyak dulu dua atau tiga tidak akan tekan-tekan dirapetin ya supaya dia tidak keluar kita goreng kita goreng kita goreng sampai matang ya karena ini apinya kecil supaya dia matanya merata kalau pakai api kecil oke ini hasilnya ya yang udah saya goreng panada isi ikan cakalafufu ya oke kita buka ya satu ya coba sini ke dekat kameranya lembut dalamnya di ikan saya rasa ya saya rasa ya potinya lembut aroma ikan cakalafufu aroma ikan cakalafufu jadi enak coba ya di rumah ya oke inilah dia tadi inilah dia tadi resep panada ikan cakalafufu oke jangan lupa subscribe like comment and share oke God bless you God bless you and see you next time ok bye you Terima kasih.